Golongan pertama yang mendolimi diri sendiri. Terus yang kedua yang pertengahan. Dan kelompok yang ketiga sepenuhnya dia naat kepada Allah, dia selalu berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan FAI kemarin menyampaikan muhasabah, muhasabah akhir tahun. Saya ingin menyampaikan muhasabah awal tahun. Saya awali dari firman Allah dalam surat al-fatir, surat al-fatir, surat ke-35 ayat 32. Al-Fatir 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 al-Kabir. Artinya, kemudian kitab ini kami wariskan pada orang-orang yang kami pilih diantara hamba-hamba kami. Lalu diantara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, Bapak-Ibu sekalian yang saya urmati. Al-Quran ini membagi tiga kelompok. Saya memahami tidak hanya yang hafid saja yang menghafalnya, tapi juga seperti kita yang bisa membaca, bisa mengerti, bisa memahami. Apa kandungan ayat-ayat itu menjadi tiga kolongan. Kolongan pertama yang mendolimi diri sendiri. Yang dijelaskan oleh Mufasir, yang mendolimi diri sendiri itu adalah dia hafal Al-Quran, paham. Paham dibaca, paham maknanya, karunannya, tapi seluruh aktivitas hidup dan kehidupannya bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Terus yang kedua, yang pertengahan. Kadang-kadang dia berbuat maksiat, tapi kadang-kadang dia juga taat. Kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga, sepenuhnya dia naat kepada Allah, dia selalu berbuat baik. Nah, kira-kira kita yang mana itu nanti kita introspeksi. Dalam konteks ini, saya ingin mengajak diri saya dan teman-teman sekalian, Bapak-Ibu yang saya umati, untuk melihat peran kita dan fungsi kita sebagai khalifah. Peran kita sebagai khalifah, semua hafal ayatnya ini. Dan ingatlah ketika Allah, Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwa aku ingin menciptakan khalifah. Bahwa salah satu tujuan penciptaan kita oleh Allah adalah menjadi khalifah. Dan sebagai khalifah, fungsi dan peran sebagai khalifah adalah pertama, memakmurkan bumi dan menegakkan hukum keadilan. Untuk yang pertama, memakmurkan bumi, insya Allah, di sini saudara-saudara saya semua sudah banyak yang profesor ini sudah tidak bisa diragukan lagi perannya, sumbangsihnya terhadap kemakmuran kehidupan di bumi ini. Ada Prof. Eko, Prof. Tati tadi yang saya sebut, Prof. Taufik yang sepuh-sepuh ini yang sudah 35 tahun lebih mengakti di Uni Sula. Sudah berapa banyak lulusannya dan lulusannya sudah ada di mana, berkiprah di mana saja. Itu simbol dari memakmurkan bumi itu. Dan seterusnya, terkait dengan tugas-fungsi yang berikutnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, inilah yang mungkin perlu kita lebih banyak melakukan muhasabah, introspeksi itu. Saya ingin sampaikan firman Allah dalam surat 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 ayat 26, surat ke-38. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Ya Dawudu, inna ja'alnaaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nasi bilhaq. Wala tatta bilhawah, wa yudillaka an sabiilillah. Innal ladhina yadilluna an sabiilillahi, lahum adabun sadidun bima nasu yaum al-Isa. Ayat ini Allah mengingatkan, Dawud tentunya juga kita. Sebagai khalifah, wala tatta bilhawah. Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, wala tatta bilhawah. Jangan mengikuti hawa nafsu. Fahkum bainan nasi bilhaq. Jatuhkan hukum di tengah-tengah manusia itu dengan hak, dengan benar. Ayat yang kedua yang ingin saya sampaikan. Ini firman Allah. Wahai Dawud, sesungguhnya, terjemahnya, Wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara mereka dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Karena akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat. Karena mereka merupakan kehidupan. Ayat yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan tugas fungsi kita khalifah dalam hal penegakan hukum dan keadilan adalah surat Al-Ma'idah, ayat 8. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ta'wah dan bertakwalah kuat Allah sungguh Allah mahamitaui apa yang kamu perjakan. Sahabat-sahabat saya semuanya, para guru besar, Pak Riktor, Pak Kedekan, Tua Senat, Sekretari Senat yang saya hormati. Hari ini menisulah memasuki masa-masa suksesi. Masa-masa suksesi. Saya ingin cerita, mohon maaf, Pak Riktor. Juga, Pak WR1. Mungkin saya salah. Ada praktek baik di Uni Sula ini. Yang luar biasa. Dulu kan kalau ada pemilihan Riktor, ribu terus. Beberapa tahun ini, smooth. Yang ingin saya sampaikan, maka saya mohon izin dan minta maaf sama Pak Riktor. Waktu itu, yang saya sebut praktek baik, waktu itu, Pak Bejo itu daftar calon Riktor, nggak kepilih. Kemudian, wakil Riktor, informasinya daftar ke wakil Riktor 2, malah jadi wakil Riktor 1. Sekarang atas izin Allah, malah jadi Riktor. Tuhan Allah kan. Pak Umar Marum, nggak daftar apa-apa, malah jadi wakil Riktor 1. Alhamdulillah, ini kita syukuri. Ini tidak ada wanafsu di sini, tidak ada kebencian di sini. Dulu saya pernah mendengar di FAA itu, ada mahasiswi itu mengadu, menangis. Kenapa? Karena nggak lulus. Kenapa nggak lulus? Saya tanya alasannya apa? Nggak lulus. Karena saya nggak cantik katanya. Katanya dosenya itu, pokoknya ini ayu diluluski. Terakhir, marilah kita perhatikan firman Allah, surat Ad-Daryat, surat ke-51, ayat ke-50 ini, fafirru ila Allah, inilah kum minhu nadiru mubin. Maka segeralah kembali mentah hati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi pernaatan yang jelas dan Allah, dari Allah untukmu. Jadi kita yang sudah suasana yang sudah setemikian lupa, sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Mulai dari yayasan, juga semangatnya memindahkan dari bank konvensional ke bank syariah. Kemudian membangun ekosistem halal, dan seterusnya. Terus pengambilan-pengambilan keputusan dengan musyawarah itu. Mudah-mudahan kita tidak lagilah dengan voting-voting itu. Fafirru ila Allah, mari kita kembali mentah hati Allah, sana ta'ala. Demikian Bapak-Ibu sekalian yang saya mati, mohon maaf, bila taufik walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.